Selamat pagi sekali lagi dari The Root Cause Medical Clinic di mana biasanya kita berbicara dengan Dr. X dan kita bicara dengan seseorang pagi ini yang merupakan bagian dari timnya. Sangat menarik yang kita lakukan di sini membicarakan tentang termografi bersama Christine Burton di sini. Ceritakan sedikit pada saya yang klinik ini lakukan dengan termografi. Mengapa ini benar-benar merupakan pendekatan yang berbeda dan unik untuk menemukan akar masalah dari rasa sakit seseorang? Christine Ya, kami di sini di The Root Cause Medical Clinic untuk membantu para dokter yang mencoba membantu orang-orang yang frustasi, yang mempunyai gejala tidak jelas, tidak yakin, mengapa mereka merasa lelak, gelisah, pikiran tidak jelas, merasa sakit. Yang Tempok Davi lakukan adalah melihat ke dalam tubuhnya dengan spektrum inframerah untuk menemukan inflamasi. Nah, seringnya itu adalah penyebab kecil pertama dari proses penyakit. Oh, mesin ini mau pembelihat ya? Katakan sedikit tentang kamera ini agar saya dapat mengerti sesuatu di kantor ini yang sangat unik. Ya, hal ini hanya beberapa di Amerika yang memiliki resolusi tinggi. Jadi, kami sangat bangga ditawarkan di The Root Cause Clinic yang kita lakukan adalah melihat di berbagai area di dalam tubuh dan melihat perbedaan suhu yang menunjukkan pada kita adanya inflamasi, peradaan darah sebab dari sesuatu yang sedikit sama ini. Dan proses penyakit mungkin mulai tumbuh. Tapi sekarang, orang-orang akan pergi ke dokter, tesnya normal. Kemudian dokter itu bilang, tiroidmu normal, adrenalinmu normal, livermu normal, dan kita juga melihat ada perjuangan karena tubuh mengirim darah untuk memperbaikinya. Dan dari hal tersebut, kami dapat membantu dokter di sini untuk mengetahui treatmentnya dan melakukan tindakan dan kita juga bisa membantu memonitor selama mereka melakukan treatment. Oh, iya, itu yang mau saya tanya kan. Karena Anda benar-benar dapat melakukan pencitraan awal dan Anda mengeceknya kembali dan melihat apakah ada perbedaan begitu. Benar, di klinik ini saya mendengar banyak cerita sukses. Kami mencitrakan mereka dan kami melihat inflamasi mereka dan perjuangan mereka. Dan mereka memulai treatmentnya di sini dan kami lihat mereka satu bulan kemudian, dua bulan kemudian. Kami dapat menunjukkan kepada mereka bahwa treatment yang mereka lakukan berhasil. Dan kadang-kadang juga kita melakukan plan B. Itu bagus juga. Jadi bisa kita padukan treatmentnya sebelum banyak waktu berlalu. Oke, saya ingin menyelah. Ini adalah sesuatu yang Anda latih ya. Dan bicarakan sedikit tentang keahlian Anda di bidang ini. Dan saya menyukai betapa passion Anda besar tentang ini. Iya, saya sudah bersama dengan termografi bertahun-tahun dan saya telah melatih banyak dokter hebat dan sekarang saya adalah pelatih termografi dan juga master trainer. Jadi saya di sini mengajar trainer untuk melatih trainer yang lain. Ini adalah rasa yang sangat menarik untuk mampu meluncurkan sains dari termologi. Yang mana itu adalah penelitian dari termografi medis yang membantu termografer ke luar negeri dan keliling dunia untuk menjadi sukses dan membawa modalitas ini ke publik. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa ini adalah masa depan dan ini melulas untuk melihat banyak orang dan orang melihat manfaat tentang ini? Tentu saja. Makin banyak orang yang ingin mencari akar masalah apa yang terjadi dalam tubuhnya. Seperti yang terlihat pada inflamasi, ini adalah bagian data penting. Dan kita bisa menggunakannya bersama dengan bentuk data medis yang lain, menambah potongan puzzle untuk membantu dokter menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pasien. Dan mengimplementasikan treatment yang tepat dan segera. Baik, yang sedang menonton hari ini ingin mencari tahu lebih banyak. Hari apa aja Anda di sini dalam seminggu? Kami ada pencitraan setiap hari Kamis, jadi Anda bisa menghubungi kami. Anda juga bisa menjadwalkan sewaktu-waktu dengan saya. Kita akan lihat detail sejarah kesehatannya. Pencitraannya tanpa rasa sakit, tanpa radiasi, tidak ada yang menyentuh tubuhmu, tidak pakai jarum, dan tidak ada hal yang seperti itu. Pencitraan termudah yang akan pernah Anda dapatkan. Oh, baiklah. Sekali lagi kita sampaikan ini kepada pasien. Saya tidak tahu apa lagi. Terima kasih banyak sudah memperkenankan kami di sini. Sangat menarik melihat Anda mampu menolong keluarga dan pasien. Apabila Anda ingin mengetahui lebih banyak, mereka memiliki web yang luar biasa. Web kami juga bagus at tvmorningblend.com.